Saudara tim patroli gabungan Polres Pemalang dan Petugas Tol menemukan pembakaran sisa hasil pertanian di dekat jalur eksit tol gandulan Pemalang, Jawa Tengah. Hal ini untuk mencegah insiden kecelakaan akibat asap pembakaran yang terjadi beberapa waktu lalu dan mengakibatkan korban tewas dan puluhan lainnya luka. Pemadaman api dilakukan dengan peralatan seadanya. Tim patroli mengimbau warga agar tidak membakar sisa hasil pertanian karena asap hasil pembakaran akan mengganggu jarak pandang pengguna tol yang bisa memicu kecelakaan lalu lintas fatal seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Warga akan diberikan pembinaan agar tidak membakar sisa panen atau jerami serta rumput. Yang ditemukan yaitu masih adanya warga yang melaksanakan atau membakar lahan pasca panen sehingga kita langsung melaksanakan tindakan yaitu berupa pemadaman agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kemudian juga ditemukan adanya tumpukan jerami yang ada di pinggir jalan tol yang ditemukan di kilometer 319 jalur A yang tentunya itu dapat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Sehingga 10 mobil rusak saudara setelah terjadi kecelakaan beruntun di kilometer 253 tol pejagan Pemalang Jawa Tengah hari minggu lalu. Satu orang meninggal akibat kecelakaan ini dan 15 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi karena di pinggiran tol ada pembakaran rumput yang membuat jalan gelap berasap. Sehingga jarak pandang sangat terbatas dan mengakibatkan tabrakan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan. Sebelumnya saudara hari Senin kemarin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano juga menemukan pembakaran lahan di sekitar jalur tol pejagan Pemalang. Ganjar turun untuk mematikan rumput yang terbakar di lajur tol bawian Ungaran. Bersama dengan petugas jalan tol serta masyarakat sekitar Ganjar juga memberikan pencerahan, pengarahan maksud saya, pengarahan agar warga tidak melakukan pembakaran rumput di sekitar jalur tol karena asap tebal yang bisa micu kecelakaan parah. Banyak warga yang tidak paham dan tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan, kemarin kecelakaan menyedihkan sekali ya karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput jerami atau sejenisnya, ini termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja.